Halo teman youtuber, kembali lagi di channel Gato Teddy Di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menonaktifkan iklan di hp xiaomi Karena beberapa hari yang lalu banyak yang request ya Yang menanyakan bagaimana cara menonaktifkan iklan yang muncul di hp xiaomi redmi Nah, untuk lebih jelasnya di video kali ini Untuk menonaktifkan atau mendisable iklan di hp xiaomi redmi note itu caranya cukup mudah ya Kita perlu masuk ke menu setting, kemudian kita scroll ke bawah Kemudian kita cari di bagian privacy ya Kita scroll pelan-pelan aja Nah, di bagian privacy seperti ini Kemudian kita di bagian iklan Itu kita nonaktifkan Ini cara yang pertama Nah, kita nonaktifkan ya Di sini kita tekan di bagian privacy iklan Di bagian privacy iklan kita tekan Dan kemudian di bawah itu ada di disable Ini iklan Itu di nonaktifkan Seperti ini Agar tidak muncul Nah, kemudian ini Cara untuk yang kedua Cara kedua itu kita perlu masuk di bagian MSA MSA itu caranya kita coba cari di bagian MSA Nah, kita searching di sini MSA Coba kita cek apakah ada di sini Karena tempatnya MSA itu agak sedikit berbeda ya Dibandingkan dengan privacy yang lain Kita coba cari Oke, kita cari di sini Kita cek tidak menemukan MSA Di bagian aplikasi kita cek apakah ada MSA Yang aktif Kita coba cek satu-satu ya Kalau tidak ada nanti kita cari di beberapa fitur Itu ada MSA Kita coba kembali lagi Kita tekan back lagi Coba kita tekan back lagi Nah, kita di bagian setelan tambahan Di sini apakah ada MSA dan MSA privacy Kalau tidak ada juga Kita tekan back lagi Nah, kita di bagian profsi apakah ada juga MSA untuk iklan Oke, kita coba cek lagi di bagian sini Oke, kita coba cek Ternyata tidak ada Di sini tidak Kita temukannya Penggunaan tidak ada Kemudian di cara kedua Kita masuk ke bagian setting Kemudian di bagian sandi dan keamanan Di situ kita scroll ke bawah Di bagian setting Nah, ini sandi keamanan Kemudian di bagian otorisasi dan pencabutan Di sini kita bagian MSA kita mengaktifkan Dan SMI daemon kita mengaktifkan Agar iklan tidak berjalan atau berhenti Sekian, terima kasih Sampai ketemu di tutorial